Itu hebatnya orang yang memang didamping oleh kodam yang semar. Ciri-ciri orang yang bersemayam atau didamping oleh kodam semar, itu biasanya itu auranya itu sangat bagus sekali. Orang memandang dia itu enak sekali. Wah, pokoknya melihat dia atau memandang dia bawaannya adem, senang, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia bertemu dengan orang, walaupun orang itu baru berkenalan, orang ini merasa nyaman, merasa nyaman, dan istilahnya nyambung. Komunikasinya nyambung. Yang ketiga, ketika dia suka sama seseorang, lalu diajaklah bertemu, ini akan terjalin kasih sayang atau cinta. Si target ini atau orang yang disuka ini langsung menjadi suka sama dia. Nah, itu hebatnya orang yang memang didamping oleh kodam yang semar. Untuk yang selanjutnya, dia dalam menjalani hari-harinya itu selalu tersenyum bahagia. Bahagia selalu. Dan ketika ada masalah pun, dia mampu memecahkan masalah itu dengan baik. Nah, kalau dia di tempat kerja, maka orang-orang itu menjadi sangat suka sekali, bahkan sangat nyambung sekali dengan dia. Mau diajak ngobrol tentang hal ini, tentang hal itu. Seolah-olah dia itu memiliki kelebihan untuk berkomunikasi. Jadi nyambung. Mau bicara apa saja dia nyambung. Nah, untuk selanjutnya ya, dia itu memiliki, biasanya memiliki kepekaan yang sangat tinggi dari sebelumnya. Misal sebelumnya dia tidak pernah bisa melihat ada makhluk ini, makhluk astral ya, dia tiba-tiba bisa melihat, oh di sisi atau di tempat bangun ini itu ada ini, ada ini, ada pocong, ada kuntilan. Nah, dia bisa. Dia mengerti, betul. Nah, itulah orang yang memiliki atau didampingi oleh kodam yang semar. Cukup bersikiran video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.